min bahas rudal sugiyono min nice hello bren kembali lagi di amanda channel kabar gembira kabar gembira bren indah sekali ya Allah ever have it dipastikan gagal total nih akhirnya jepang setujui alih teknologi dengan indonesia dari akun twitter hp polkam kementerian luar negeri penanda tanganan nota kesepahaman antara indonesia dan jepang dalam perundingan tersebut membahas perjanjian transfer alat pertahanan dan kapal frigate antara indonesia jepang disebutkan bahwa usut punya usut negosiasi selama hampir 5 tahun akhirnya mencapai kesepakatan dan akan ditindaklanjuti dalam waktu secepat-cepatnya usut punya usut akhirnya ini jepang indonesia tanda tangani perjanjian alih teknologi frigate mitsubishi industri terutunya ini bukan kaleng-kaleng jadi buat kalian yang suka nyeloteh gak jadi-jadi kapalnya kok belum datang jadi seperti itu ini kadang kabar terbaru atas kunjungan bapak menhan pernah bawa ke jepang kemarin brand akhirnya kesepakatan transfer of technology ditanda tangani yang dipos oleh kementerian luar negeri bagaimana menurutmu terkait hal ini? silahkan adu baju di kolom komentar nah usut punya usut dengan hasil kesepakatan ini berhasil brand itu akan menjadi momentum bagi ekspor alautista jepang dan membantu indonesia memujudkan kawasan indo pasifik bebas dan terbuka bagi indonesia yang semakin waspada terhadap ekspansi kuat dari rudal dongfeng kaleng-kaleng china di laut sinah selatan peningkatan kerja sama keamanan dengan jepang melalui kesepakatan itu akan membuat efek jera terhadap Beijing China nah ide-ide konkret diakini telah diusulkan pada pertemuan-pertemuan kata penganat tiga prinsi jepang transfer alautista yang diadopsi oleh kabinet jepang pada tahun 2014 memungkinkan ekspor peralatan yang akan digunakan untuk penyelamatan jiwa transportasi kewaspadaan dan kegiatan pengawasan atau penyapauan ranjo nah usut punya usut menurut banyak sumber brand kapal destroyer yang memungkinkan akan diekspor ke Indonesia yakni kapal 30ffm frigate yang direncakan jepang akan mulai beroperasi pada tahun 2022 kapal destroyer tersebut dapat melakukan berbagai fungsi seperti penghalangan ranjo menggunakan pesawat tak berawak Indonesia telah memberitahu Jepang bahwa mereka ingin mengimpor empat kapal dan membangun empat kapal lagi di Indonesia melalui transfer of technology dan proyek ini diperkirakan menelan biaya kurang lebih 300 miliar yen Jepang sendiri brand memiliki 3 prinsip transfer alutsista dan teknologi di mana ekspor alutsista dibatasi pada yang berkontribusi pada perdamaian atau keamalan nasional atas dasar itu pemerintah akan melakukan pembicaraan dengan Indonesia terkait ekspor kapal perusahaan atau destroyer seperti kalian ketahui brand pada bulan Agustus tahun 2020 pemerintah Jepang mengizinkan ekspor radar pertahanan udaranya ke Filipina ekspor pertama peralatan pertahanannya itu juga mengusulkan ekspor ke Vietnam, Malaysia, dan India percaya perluasan saluran penjualan penting untuk menjaga industri pertahanan dalam negeri jadi mulai akhir-akhir ini Jepang gencar mengekspor senjata termasuk ke Vietnam, Filipina, dan Indonesia nah nama-nama kapal destroyer yang bakal masuk ke Indonesia usut punya usut yang ditawarkan Jepang yakni Frigate 30DX atau 30FF atau 30FFM Frigate dengan bobot mati 5.500 ton ini punya rancangan steed sepintas memiliki kemiripan dengan desain Frigate Formible Glass pihak manufaktur yaitu Mitsubishi Heavy Industry telah mencanangkan Frigate 30DX telah akan ditawarkan untuk paksar ekspor lantaran ada keinginan untuk menjual Frigate ini untuk ekspor kewadukan bahwa Frigate 30DX adalah yang disasar untuk dijual ke Indonesia nah kalian rela atau tidak rela jadi yang dijual adalah Frigate atau destroyer dengan bobot mati 5.500 ton brand nah brand itu tadi pembahasan admin seputar kunjungan mainhan Prabowo ke Jepang menuai hasil yakni Jepang setujui alet teknologi pembuatan Frigate dengan Indonesia yang totalnya pada seberita sebelumnya yakni 4 kondisi beli yang 4 TUT nah bagaimana menurut kalian terkait hal ini silahkan adubat di kolom komentar nah brand oke sekian dulu video dari Amanda Channel jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua nantikan video menarik dari kami lainnya terima kasih, see you next time bye bye